Intro Halo, jumpa lagi dengan channel saya, Sofian Finansial Untuk konten kali ini, saya mohon maaf untuk off camera terlebih dahulu Karena sekarang saya posisi ada di luar rumah Jadi mungkin suaranya agak sedikit berisik ya Jadi mohon maaf sekali lagi Dan untuk konten kali ini, kita akan membuat Satu portfolio baru Atau membuka lembaran baru Karena kebetulan kita tahu lah Bahwa market sekarang banyak yang turun ya Dan harga-harga saham juga pada banyak yang murah Jadi tentunya ini merupakan satu kesempatan yang bisa kita manfaatkan Dan kebetulan ini portfolio yang akan saya bikin Untuk dana pendidikannya anak-anak Jadi tentunya ini disclaimer Dan selain apa yang saya sampaikan barusan Jadi kesempatan yang langka ini Sebenarnya sangat bermanfaat Buat investor yang baru-baru ya Yang baru berinvestasi di pasar modal Indonesia Khususnya Untuk itu, jangan dijadikan sebagai hal yang terlalu berlebihan Terlalu pesimis melihat market kita Justru ini merupakan satu tantangan Atau sebagai seleksi alam bagi para investor Jadi nanti di tahun-tahun berikutnya Saya meyakini bahwa investor kita yang ada di bursa ini Adalah investor-investor yang sudah survive Yang sudah survive dari covid dari tahun ini Jadi itulah kenapa Kita harus punya keyakinan Bahwa market yang sekarang ini sedang lagi gak baik Itu pasti nanti akan kembali dengan normal kembali Oke teman-teman kita kembali ke sini lagi Jadi tujuan dari membuat portfolio baru tadi Adalah dana pendidikan anak Ini saya tulis di sini Lalu yang kedua adalah Saya menginginkan tujuan portfolio ini adalah mereplika IHSG Maksudnya bagaimana Jadi saham-saham yang ada di portfolio yang baru ini Itu kecenderungan memiliki bobot yang besar pada IHSG Dimana saham-sahamnya itu saham-saham pengerek IHSG Atau saya bisa katakan memiliki beta yang mendekati pasar Atau mendekati IHSG Jadi nanti kita akan menghitung masing-masing beta saham itu Agar portfolio ini bisa mendekati pergerakan IHSG teman-teman Lalu alasan dasar kenapa saya membuat satu portfolio replika IHSG Karena kalau kita melihat IHSG sekarang ini kan di area 6.700 ya Bahwa angka tersebut sangatlah semu Dimana angka kenaikan IHSG selama ini kan ditopang oleh saham-saham Yang seperti brand, aman, dan sebagainya Jadi kalau itu saham-saham dikeluarkan Sebenarnya IHSG sekarang berada di level sekitar 5.500 hingga 5.800an Nah untuk itulah saya membuat satu portfolio baru Untuk mereplika IHSG ini Karena posisi IHSG sekarang ini sudah cukup rendah ya menurut saya Makanya dengan replika IHSG inilah Saya nanti bisa masih menikmati ketika IHSG naik Portofolio saham saya kurang lebih Besaran persentase kenaikannya hampir mirip dengan IHSG itu sendiri Oke itu aja kita bisa langsung mulai di situs berikut ini Oke yang harus kita lakukan pertama adalah Kita harus menghitung beta dari masing-masing saham yang ada di portfolio kita Dan cara menghitung beta itu seperti ini Teman-teman bisa simak aja Yang harus kita lakukan adalah kita tarik kinerja IHSG Lalu kita juga harus tarik kinerja saham yang akan dimasukkan ke dalam portfolio Untuk melihat kinerja IHSG kita harus ambil data dari IHSG Dan ngambil datanya itu bisa 2 tahun atau hingga 3 tahun ya teman-teman Biasanya secara rule of thumb itu mungkin di sekitar 3 tahun Kita bisa langsung coba masuk di sini Teman-teman bisa masuk ke Finance Yahoo ya Atau ketik JKSE di Google Kita masuk ke tampilan ini Teman-teman bisa langsung masukkan aja data yang ingin ditarik Katakanlah saya ingin mengambil data bulanan Ini saya tinggal klik aja data bulanan Lalu kita akan tarik dari tahun berapa Kalau kita misalkan 3 tahun ke belakang Maka kita akan ketemu di tahun berapa? 2021 ya teman-teman ya Kita tinggal klik aja start date-nya Kita ganti aja di tahun 2021 Katakanlah saya tarik aja di Januari Mulai dari tanggal 1 ya Lalu kita akan tarik sampai hari ini deh Setelah kita menarik data dari 3 tahun ke belakang ya Kita tinggal download aja teman-teman Oke ini sudah ada hasil downloadannya Kita masuk ke Excel kembali Nah caranya adalah kita mengimport data yang sudah terdownload tadi Itu di menu berikut ini Kita bisa masuk ke data untuk mengimport dari data tersebut Kita masuk ke kolom data ini Kita masuk ke get external data Kita masuk ke from text Nah kita masuk ke downloads Ini sudah ada filenya tadi ya JKSC, JSV filenya Kita import aja teman-teman Nah muncul menu seperti ini Kita tinggal next aja Nah untuk kolom yang seperti ini Ini kita bisa ke menu koma Karena yang kita butuhkan adalah Angka close Atau closing price IISG di tanggal tersebut Maka kita harus mengesampingkan Komanya ini ya teman-teman Kita klik aja di other Kita ketik aja Titik seperti ini Maka kita akan mendapatkan Hasil close dari IISG itu sendiri Kita klik next aja Ini next aja lalu finish Klik OK Maka muncul ini ada data dari IISG yang sudah terimport Jadi tadi kita sudah melihat kolom keempat ya Satu Dua Tiga Empat Jadi ini merupakan kolom yang closing price-nya Karena kita butuh yang hasil closing-nya Kita delete aja di sini Kita delete Oke Maka ketemu Ini adalah angka IISG ya Penutupan Ini saya tulis IISG Lalu ini saya coba untuk rapikan terlebih dahulu ya Oke kita sudah mendapatkan data IISG bulanan Ini totalnya kalau kita hitung sekitar 43 bulan ya Lalu selanjutnya kita harus mengambil data saham yang ingin kita masukkan ke dalam portfolio Nah untuk saham yang pertama saya akan gunakan BBRI aja Nah BBRI kita juga sama Kita bisa langsung ambil di Google Sorry Yahoo Finance Kita download terlebih dahulu data bulanannya Teman-teman ya Kita masuk ke historical data Kita tinggal ganti aja seperti IISG tadi Monthly Lalu kita start datanya Kita gunakan hal yang sama Januari tanggal 1 hingga today ya Oke Nah kita sudah mendapatkan data ini Kita download lagi Oke Kita masuk ke import data Seperti tadi Get external data From text BBRI Nah ini seperti tadi Kita klik koma Nah kita akan mengambil data closing-nya ya Berarti 4 kolom Kita kesampingkan dulu titiknya Kita klik next Kita masukkan aja Oke Kita akan ambil yang di area ini ya 3799 Oke Jadi ini saya hapus lebih dahulu Kita delete aja Hingga menyisakan angka 3799 Ini saya delete aja Nah ini saya akan ambil datanya Kita klikkan aja Oke kita sudah dapat angka bulanan dari IISG dan BBRI ya Oke selanjutnya adalah Setelah saya mendapatkan data ini Saya akan gunakan 36 bulan aja ya teman-teman Jadi dari tahun 2021 Bulan 1 Ini saya tarik hingga ke 36 Ya Artinya ini Count 36 Ini artinya 36 bulan Maka ini saya coba untuk Bul kuning aja Jadi batasnya adalah di kuning ini Pertama kita harus hitung Return IISG IISG dan return BRI Oke Nah setelah kita hitung Return BRI dan IISG Caranya adalah Kita sama dengan Danja Current dibagi previous Dikurangin 1 Maka ketemu 6,47% Kita tarik aja ke bawah Lalu kita geser juga Maka ketemu ini juga return BRI Kita tarik juga ke bawah Nah ini adalah return masing-masing Antara return IISG dan return BRI Nah lalu Kita akan menghitung betanya nih teman-teman Ini adalah hal yang paling penting Berapa beta BRI terhadap IISG Kita tinggal slope sahamnya Sekarang kita ke garis kuning ini Dibagi dibandingkan dengan ini ya Return IISG Kita sama dengan aja Maka betanya adalah 1,35 teman-teman Ini saya pakai Gini aja ya 1,36 Nah ini adalah hasil dari beta Dari BBRI Tentunya angkanya melewati Batasan 1 ya Jadi pengertian dari beta ini Mungkin sekilas aja Teman-teman sebenarnya bisa googling aja Gampang Intinya adalah Ketika beta itu Angkanya adalah 1 Maka itu akan persis dengan Pergerakan IISG Kalau di bawah 1 Katakanlah betanya BRI ini 0,8 Maka ketika IISG itu naik 1% Return BRI itu naik hanya 0,8% Begitu sebaliknya Kalau misalkan beta BRI ini 1,36 Jadi kalau misalkan IISG itu naik 1% BRI itu naiknya 1,36% teman-teman Artinya kita akan menginginkan beta portfolio nanti Di saham-saham misalkan Saham BRI, BBCA, BMRI, Telkom, ASI dan sebagainya Itu nanti jika di combine Kita mengharapkan betanya itu bisa mendekati angka 1 kali Beta 1 Agar apa? Agar bisa mereplika IISG itu sendiri Nah nanti akan ada pembobotan masing-masing Antara BRI, BCA, BMRI, Telkom, dan ASI Oke kita bisa langsung lanjut lagi Ini saya tulis disini aja Beta ya BBRI Kita tahu tadi hasilnya berapa? 1,36 Oke selanjutnya adalah Kita akan memasukkan saham yang kedua teman-teman Yaitu BBCA Dan kita ulangi step yang sama seperti tadi Berapa beta daripada BBCA Kita cari aja di Finance Google Kita ketikan BBCA Oh sorry, keliru nih BBCA Kita masuk ke historical data Lalu kita cari monthly datanya Kita tarik dari tahun 2021 Oke 2021 Januari Ini saya coba percepat ya teman-teman Kita klik today Dan kita sudah dapat Kita klik download Oke sudah dapat Nah kita akan masukkan datanya Kita masuk ke data Get external data From text BBCA Kita next aja Kita klik koma Kita ambil data close-nya Yaitu 476 Kita klik next aja Finish Klik OK Oke kita ambil 676 40-nya ya teman-teman Nah ini ya Kita download terlebih dahulu Sorry kita delete terlebih dahulu Ini kita tulis BBCA Nah sedangkan kita menghitung returnnya Return BPCA Kita hitung Current dibagi previous Min 1 Nah ini kita percentage dulu ya teman-teman Oke kita tarik ke bawah Nah ini merupakan return dari BBCA Kita akan rapikan terlebih dahulu nih Ini agak-agak berantakan ya Kita rapikan aja sederhana Maka kita sudah bisa hitung beta BBCA-nya Oke lalu kita masuk ke perhitungan beta Kita slope Kita bandingkan return BBCA Dibandingkan dengan return IASG Oke Sama dengan Ketemu 0,94 ya Lebih rendah daripada BBRI Jadi BBCA ini bisa disimpulkan Pergerakannya hampir mirip banget Dengan IASG Hampir mendekati 1 Berbeda dengan BBRI Yang mana BBRI jauh lebih volatile Oke kita masukkan ke sini lagi BBCA 0,94 Nah dari 2 portfolio ini Sebenarnya sudah bisa mulai di combine ya Kalau misalkan ini bobot Ini sorry ya Ini saya tulis beta Ini bobot Lalu misalkan ini kita bandingkan 50-50 ya 50% 50% Oke Maka kita average dari betanya itu Masih di sekitar 1,15 Jadi average-nya ini masih belum mendekati 1 Artinya belum begitu sepenuhnya mereplika dari pergerakan IASG Jadi saya berharap Portfolio baru yang saya bikin ini Saya pengennya adalah mendekati 1 Atau kurang dari sedikit gitu ya Kalau kelebihan seperti ini nanti Akan lumayan volatile nih teman-teman Jadi nanti akan saya tambahkan saham Katakanlah bank mandiri ya Nanti Oke Kita akan masuk ke bank mandiri sekarang Kita tarik aja data bank mandiri Ini saya coba percepat Nah ini sudah dapat semua Maka kita hitung beta BMRI Beta BMRI Kita akan hitung Dengan menggunakan slope Sebenarnya penghitungan beta ini macam-macam ya teman-teman Bisa menggunakan koefisien beta Dengan rumus Seperti di analytical data Mungkin nanti kapan-kapan saya akan coba Menggunakan rumus yang lain Tapi intinya adalah Menggunakan slope dengan analisa yang lain Itu hasilnya tetap sama kok Kayak BRI ini 1,36 Beta BCA 0,94 Nanti hasilnya tetap sama Jadi saya menggunakan lebih mudah pakai slope aja ya Maka ketemu beta BMRI 1 ya Nah ini persis kayak IISG nih Menarik nih Kita kurangin aja Desimal belakangnya Oke 1,01 Kita tulis aja disini 1,001 Nah kita akan mengambil Sekarang saham yang lain Untuk diversifikasi juga Katakanlah saya ambil di ISE ya Otomotif Saya ambil datanya lagi Sekarang Nah sekarang kita tarik beta ISE Kita slope Lalu dibandingkan dengan return IISG Nah ketemu Beta dari ISE ini adalah 1,07 Hampir mirip Seperti Bang Mandiri ya Oke Ini saya kurangi lagi Desimalnya Biar sama ya 1,08 Ini saya tulis Di sheet sini ISE Dengan beta 1,08 Nah ini Kita masih belum masuk Pada pembobotan ya Teman-teman Jadi ini saya masih lanjut Untuk saham selanjutnya Mungkin saya akan masukkan Coba ke Telkom ya Stepnya sama Ini saya coba Percepat aja Oke kita sudah ketemu Beta Telkom Yaitu 1,3 Saya masukkan ke Dalam sini Biar jadi 1 Dengan 1 sheet 1,3 ya Nah dengan Emiten kelima ini Dari BRI hingga Ke Telkom Jika kita rata-ratakan Beta dari Portofolio baru ini Memiliki average Masih di angka 1,1 Beta ya Dan ini artinya adalah Maksudnya Pembobotan jika dianggap sama 20%-an semua nih Jadi dengan Bobot 100% ini Masing-masing 20% 20% 20% Hingga ke Telkom Itu average nya masih di 1,1 Artinya masih belum Tereplika IHSG nya Masih ada sedikit Volatile pada Portofolio ini Nah saya menginginkan Sebenarnya kan tadi Saya katakan Satu kali Atau di bawah satu Otomatis ini harus ada Adjustment Dari masing-masing Dari masing-masing Ini kan 1,138 Yang tadi kita average Masing-masing Bobot ini ya Kita rapikan aja Terlebih dahulu Biar enak Oke Nah Maka kita sekarang Tinggal meng-adjustment Berapa bobot-bobot ini Agar kita bisa menemukan Average betanya itu Tepat di angka 1 Atau kurang dari 1 Nah kita coba Jika volatile Seperti ini Seperti BRI Kita kurangkan aja Bobotnya nih teman-teman Misalkan 15% Sorry ini kita juga Biar kita tahu Ini masih Di bawah 100% Apa enggak nih Oke Nah Ini kan masih kurang 5% ya Kita coba Tambahkan di BBCA Nah ini masih 1,1 Kita kurangi aja Bobot yang agak Volatile di Telkom Katakanlah Telkom Ini cukup 10% Misalkan Nah ini kita sudah Ketemu 0,98 Tapi ada 10% ini Misalkan teman-teman Disini bisa aja 10% ini Dicadangkan sebagai cash Misalkan Cash 10% Nah ini terserah dari teman-teman Tapi kalau ingin menambahkan Bobot 10%nya ini Di saham yang lain Silahkan Katakanlah Saya tambahkan Di BMRI 30% Nah ini Sudah ketemu 1,08 Tapi ini saya coba Untuk Desimalnya kita kurangin ya Sorry Kita kurangi aja Nah ini masih 1,09 Mungkin kita bisa lebih Mengejas lagi Agar ketemu Di 1 Atau di bawah 1 Kita coba lagi aja Kurangkan Dari sisi telekomnya aja 5% Kita tambahkan Di BBCA 30% Atau kita juga Kurangi AC Di 15% Kita tambahkan Di BBCA 1,06 Jadi teman-teman Bisa mengotak-atik ini Katakanlah AC-nya juga Saya kurangin Saya tambahkan Di BMRI 35% Nah kurang lebih Seperti itu Atau teman-teman Juga mengejas Dari sisi Tambahan Emiten ya Katakanlah Saya ingin Menambahkan UNTR UNTR Nah teman-teman Bisa menghitung aja Tadi yang beta Yang tutorial Yang tadi Teman-teman Bisa coba Praktekkan Baik itu aja Video dari saya Jadi ini teman-teman Bisa otak-atik Sambil belajar juga Membuat satu Portofolio baru Dengan cara Merplikai ISG Dan perhitungan cara Untuk mencari betanya Tadi sudah jelas semuanya Dan tinggal teman-teman Memainkan di Bobotnya Masing-masing Emiten Boleh BRI-nya di otak-atik BCA-nya Atau mungkin Emiten-emiten yang lain Kalian boleh coba Praktekkan aja Misalkan Emiten-emiten yang Tidak berpengaruh Pada ISG Juga boleh Misalkan UNTR Lalu ada juga Coba di ICBP Lalu pada Emiten-emiten yang lain Seperti Apa lagi ya Saham yang Berdividen tinggi Misalkan Tapi ya Otomatis Tidak Mereplika IISG Karena betanya Biasanya saham-saham Yang seperti itu Jauh Mendekati dari IISG itu sendiri Oke itu aja Dari saya Semoga video kali ini Bermanfaat Dan jangan lupa Teman-teman Subscribe Like and share Dan juga Buat teman-teman Yang masih Baru bergabung Di pasar modal Dengan market yang Seperti ini Saya harap Tetap bisa survive Dan bisa Bersabar Menikmati Nanti ketika market Sudah mulai membaik Itu aja Thank you so much See you next time Bye Jangan lupa